Intro Arya Wiguna mendadak jadi artis karbitan. Ia tak hanya mengelar aksi panggung dan bersafari media dengan menjadi bintang tamu di berbagai acara, tapi juga mengulai sensasi dengan sejumlah artis cantik pendatang baru. Mulai dari istri Epikus Nandar bernama Karina, serta Rosnita Putri. Kibrah Arya di dunia hiburan nyatanya menulai reaksi dari yang subur. Abu Bakar selaku kuasa hukum yang mengaku, pria gaik itu hanya tertawa geli melihat ulah Arya. Ya yang geli aja, yang merasa lucu. Merasa lucu ya, merasa lucu aja. Karena ya gimana ya, orang yang begitu emosional, atraktif yang kemudian oleh media menganggap itu suatu yang layak untuk dikomersialkan, kemudian ditampil dengan apa adanya seperti itu ya, yang juga melihatnya oh begitu rupanya. Konflik yang diciptakan Arya pada Eang rupanya hanya untuk mendongkrak popularitas Arya di dunia hiburan. Hal tersebut disadari Eang setelah Arya semakin sering muncul di layar kaca sebagai artis. Eang gak sampai berpikir sejauh itu, yang tidak sempat berpikir sejauh itu, yang tidak pernah membayangkan Arya sampai segitu. Dan akhirnya Eang merasa bahwa oh itu loh target, atau oh itu yang diraih sebenarnya, yang diinginkan Arya. Karena Eang sendiri tidak pernah tahu apa masalahnya. Terima kasih telah menonton!